Intro Anak kembali bersama kami di Prime Time Talk Saya kembali melanjutkan perbincangan Pak Firman Saya salah satu yang menjadi fokus juga dalam paket kebijakan Khususnya tahap satu ini yaitu pemberdayaan khususnya perekonomian di pedesaan Ada cukup banyak anggaran yang akan dialokasikan ke daerah Tapi sejauh ini apakah memang itu cukup mudah terrealisasi Karena kita tahu bahwa di desa sendiri dengan anggaran yang cukup besar diberikan Bagaimana pengelolaannya nanti? Ya memang ada disparitas kompetensi di tingkat desa ya Selama ini perangkat desa tidak semuanya memiliki infrastruktur organisasi yang memadai Baik dari sisi sistem, kemudian dari sisi operasional, maupun dari sisi sumber daya manusia Ini yang menjadi tantangan di tingkat real Dan tadi juga disampaikan bahwa perlu ada RPJM DES Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kemudian Menteri Keuangan juga menyampaikan dana desa nanti akan di convert menjadi apa yang disebut sebagai cash for work Jadi anggaran yang diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum Seperti jalan desa, irigasi, posyandu dan sebagainya Dengan semangat swadaya Kemudian baru bisa dana itu dicairkan Saya rasa yang penting saat sekarang adalah bagaimana pemerintah pusat itu mempercepat dan mengakselerasi peningkatan kompetensi aparatus di desa Karena kita memiliki 78 ribu desa Jadi bayangkan ada 78 ribu RPJM DES Kemudian apakah 78 ribu desa tadi itu memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk menyusun RPJM DES yang baik Oleh karenanya menurut saya kebijakan ini perlu diimbangi dengan tadi kompetensi building ya Bapak Penas, Kementerian Keuangan, BPKP, Kementerian Dalam Negeri perlu bekerja bersama-sama Tentunya kalau bisa bekerja sama dengan pergeruan tinggi di masing-masing daerah, di provinsi Untuk percepatan peningkatan kompetensi desa Karena kalau tanpa itu saya khawatir tetap Kementerian Keuangan tidak akan bisa mencairkan dana Karena ketidaklengkapan administrasi Oke, artinya apakah penyesuaian tersebut ataupun juga peningkatan kompetensi itu akan membutuhkan waktu lagi Mas Berwansyah, karena kita tahu paket kebijakan ini kan diharapkan bisa segera terrealisasi Iya, tentunya memang kalau keinginan mendorong dana desa ingin dipercepat Berarti percepatan peningkatan kualifikasi aparatus di desa harus segera dilakukan Tanpa itu saya khawatir keinginan dari pemerintah tidak akan tercapai Oke, seberapa besar kemudian dana ataupun juga fokus pengelolaan dana di desa ini Atau anggaran di desa ini bisa menggerakkan mungkin pertumbuhan ekonomi kita Ataupun juga meningkatkan daya beli masyarakat di daerah Apakah mungkin seperti itu juga atau? Iya, karena memang semangat dari pemerintah juga kan ingin membangun dari pinggir ya Jadi dalam rangka untuk inklusivitas pembangunan, kemudian pemerataan peningkatan pendapatan di daerah Tentunya memang ketika skema cash for work akan ada aliran dana yang diterima oleh masyarakat di pedesaan Yang nantinya bisa meningkatkan daya belinya setelah proyek itu berjalan Tetapi persoalannya adalah bagaimana proyek itu sampai bisa berjalan Proyek itu hanya bisa berjalan kalau dokumen-dokumen pengajuannya lengkap Tanpa kelengkapan dokumen pengajuan maka dana tidak bisa dicairkan Mandek lagi Mandek lagi Jadi memang keterlambatan penyerapan anggaran di daerah tidak serta-merta Itu karena daerah tidak ingin menyalurkan Tapi memang ada kompetensi, ada kualifikasi yang harus kita bantu bersama-sama Dalam hal ini tentunya pemerintah pusat Iya, berarti juga harus ada semacam bimbingan Pendampingan, bimbingan, coaching dan sebagainya Sehingga kalau tadi memang ada ide untuk membuat template terkait dengan pengajuan anggaran Saya rasa itu hal yang baik ya Dan itu harus segera direalisasikan Baik, Pak Thomas selain kemudian juga beberapa peraturan yang dianggap Kemudian bagi pengusaha menghambat kinerja para pengusaha Bagaimana dengan daya beli masyarakat kita yang cenderung menurun hingga saat ini Apakah itu tidak menjadi salah satu kendala Dan kalau kita lihat dari paket kebijakan pemerintah ini Adakah kemudian yang Anda lihat bisa mencairkan daya beli masyarakat kita bisa lebih dinamis Dan mungkin bisa segera meningkat begitu mendukung kinerja pengusaha di dalam negeri khususnya Sebenarnya ada dua kelas ya Pengusaha kecil yang ada di desa tadi Kalau ada dana itu masuk tentunya harapan kita Untuk memproduksi Tidak dihabiskan hanya untuk Anggaplah untuk big ojek gitu ya Tapi harus apakah sektor pertanian, sektor pangan, sektor perikanan Itu adalah sektor yang nanti bisa menghasilkan ya Saya setuju Pak, uang pertama ada di sana Tapi ada di sektor kedua adalah sektor industri besar juga Dia juga memperlukan bahan baku sebenarnya Perlu jagung, perlu kedele, perlu sorghum, perlu ikan Ini mestinya bisa dikombinasikan dengan baik Harapan kita adalah kalau daya beli ini bisa meningkat Karena desa punya uang itu akan lebih baik Nah masalahnya yang saya perhatikan sekarang ini kelihatannya paket-paket tahap pertama ini Baru kepada diregulasi dan anggaran dari masing-masing pemerintah Bagaimana untuk memberikan uang kepada desa Bagaimana kepada anggaran kepada sektor ini, sektor ini Sektor suasana sendiri sebenarnya yang diharapkan adalah bahwa dia perlu diregulasi Semua peraturan-peraturan yang tidak baik Apakah termasuk peraturan dari BI yang menghambat kepada sektor produksi maupun dalam soal ini bisa dikurangi Karena banyak sekali laporan-laporan dari pelaku saya masalah-masalah seperti contoh ya Di dalam soal peraturan mengenai penggunaan rupiah oleh BI Tujuannya baik, kita tahu Tetapi ternyata untuk eksportir yang memang import bahan baku ternyata ada kesulitan Karena nilainya belum dijual dalam nilai harga mungkin 14 ribu Tapi pada waktu dia harus bayar EMKL atau kepelabuhan harus bayar dengan kursus yang lebih tinggi Ada selisih yang memang buat dia merasa rupiah Hal seperti ini bisa diselesaikan, mengenai dwelling time juga bisa diselesaikan Tentu buat pelaku saya itu akan lebih lancar Tetapi pelaku saya juga ingin sampaikan bahwa sebenarnya kita harus memilih produk-produk yang tidak mempunyai kejenuhan Karena kalau kita lihat ada sektor-sektor yang sangat jenuh ya Dengan life cycle analisisnya itu tiap 3 bulan, umpamnya elektronik Saya lihat elektronik tiap 3 bulan ganti, 3 bulan ganti Kita mendengar Eropa krisis, kita mendengar Jepang krisis, kita dengar Cina sedang turun ya Tapi tentunya kita harus milih, makanya menurut saya yang paling bagus adalah di sektor pangan yang seperti dipilih oleh Pak Jokowi ya Sektor pangan itu kan renewable, dari setiap hari kita konsumsi, kita bisa tumbuhkan Tapi elektronik, barang-barang sekunder itu bisa diselesaikan Nah ini yang saya nggak tahu, apakah nanti dalam hal soal penarik deregulasi, menarik investor asing dengan paket kebijakan memberikan kelonggaran pajak ini Hanya kepada sektor saya yang menjadi prioritas tadi, apakah kepada seluruh industri Kita kan limitednya terbatas risorsnya, maka kita lebih baik kita fokus Nah salah satu yang kita harapkan juga infrastruktur Kalau pemerintah bisa membantu desa itu dengan infrastruktur Contoh ya, paling gampang kita Dulu zamannya Pak Fadel juga mengembangkan anak-anak mahasiswa lulus diberikan paket PUM Pengembangan usaha untuk leleh Untuk mahasiswa? Ya, mahasiswa yang lulus Nah sekarang desa ini juga bisa untuk wilayah ini mungkin cocok dengan ikan Di sana wilayah cocok dengan jagung Di sana cocok dengan sapi Di sana cocok dengan ayam Nah ini mungkin bisa menjadi satu hal karena industri memang memerlukan itu Karena kita import produk, olahan Itu sampai puluhan miliar dolar ya Kita harus import jagung, kita import garam, kita import Nah ini sebenarnya dana desa yang kita harapkan tadi bisa juga mengarahkan untuk kegiatan seperti itu Artinya kita juga tidak hanya mengimpor tapi memproduksi begitu Pak Tuhan Ya harusnya seperti itu Karena nah cuman koordinasi ini yang saya tahu ya Siapa yang nanti bisa mengkoordinir ini Ini perlu sekali koordinasi jangan sampai tumbang tindih Karena ternyata yang terjadi sekarang di regulasi ini terjadi karena Masing-masing departemen, masing-masing kementerian itu punya keinginan membuntuk Semacam peraturan sendiri sehingga dia tidak melihat kepada yang lain Nah nanti bagaimana kemudian kalau misalnya pun akan ada semacam kesempatan untuk itu Pak Sementara dari tiap kementerian juga punya peraturan atau kepentingan sendiri-sendiri Akan seperti apa nanti realisinya Makanya Menko ini kuat sekali Saya berharapkan kantor Menko ini sangat kuat Harusnya Pak pengantian Menko ini tujuannya untuk mengkoordinir diantara menteri-menteri ini Jadi kalau tidak tidak bisa Jadi Menko ini perlu sekali fungsi Menko ini penting sekali Karena koordinasi itu penting Satu ya kita harus tidak boleh import Satu di lain bahan baku tidak ada Kan industri nya mati Mau tidak mau ya Kalau itu terjadi kan otomatis terjadi pengurangan tenaga kerja Pengurangan jam lembur, pengurangan shift Nah hal yang seperti ini perlu dikoordinasi Nah untuk itu Menko memang perlu diperkuat Oke baik Pak Thomas, Pak Firmansyah kita lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya Pemerintah Tetaplah bersama kami di Prime Time Talk Pemerintah Tetaplah 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 Tetaplah